Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, yaitu Pak Ringo, dengan materi kita kali ini adalah vertebrata. Nah, apa itu vertebrata? Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang beruas-ruas dan berderek-derek dari leher menuju punggung hingga ekor. Nah, tentunya dari teman-teman semua, merupakan kelompok dari vertebrata ini sendiri. Bisa kita lihat dari tulang belakang yang ada di daerah punggung kita, di badan kita. Bagaimana ciri-ciri dari vertebrata ini sendiri? Yang pertama adalah bentuk tubuhnya simetri bilateral. Nah, ini pastinya kalau dikatakan simetri bilateral berarti memiliki satu simetri tubuh. Kemudian kulitnya tersusun atas lepisan epidermis dan endodermis, yang memiliki tulang belakang pastinya, dan memiliki tulang tengkorak atau kranium, dan ukuran otak yang relatif besar. Berbeda dengan kelompok-kelompok invertebrata. Memiliki tulang penyokong tubuh yang disebut kolumna vertebralis. Bagian tubuhnya juga sudah lengkap yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan bagian ekor. Nah, ciri berikutnya adalah hampir seluruh organ tubuh, terutama organ reproduksinya, sudah berkembang dengan baik. Lalu di sistem perdaraan darahnya, merupakan sistem perdaraan darah tertutup, artinya darahnya ini mengalir di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, sistem pencernaannya juga, sistem pencernaan yang bisa dikatakan lengkap, yang sudah memiliki mulut hingga anus, dan sistem endokrinnya dapat menghasilkan hormon. Serta, jad sisa metabolismenya dapat dikeluarkan melalui ginjal. Dan tentunya semua makhluk hidup yang vertebrata sudah memiliki ginjal. Klasifikasi dari vertebrata terdiri dari 5 superkelas. Apa saja superkelas ini, yaitu yang pertama adalah fish atau kelompok dari fishes, yang nantinya terdiri dari kelas ikan bertulang rawan dan kelompok ikan bertulang sejati. Kemudian ada juga superkelas MPB, yang hidup di dua alam, contohnya adalah katak. Kemudian ada superkelas reptil, hewan melata, yang pada umumnya bergerak dengan perutnya. Dan berikutnya adalah kelompok burung, atau kelompok aves. Termokolong juga lah di sini, ayam. Ada juga burung muntah yang burung terbesar. Kemudian ada kelompok mamalia, atau kelompok hewan menyusui, yaitu kelompok hewan yang memiliki glendula mamai, atau glenjar susu. Oke, kita akan membahas ciri-cirinya satu per satu. Nah, yang pertama adalah kelompok fishes, atau kelompok ikan. Nah, habitatnya ini pastinya di air ya. Air tawar, payo, atau air laut. Dan alat geraknya itu berupa sirip yang terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Memiliki sisip yang berlendir, yang berfungsi untuk memudahkan pergerakannya di dalam air. Nah, kalau kita perhatikan, beberapa ikan juga memiliki gurat sisi. Nah, fungsi dari gurat sisi ini untuk mengetahui tekanan air. Jadi, ketika ikan berada di dalam air ya, pastinya dia perlu mengetahui tekanan airnya. Jadi, beberapa ikan tidak bisa masuk ke dalam air yang dalam. Begitu ya, artinya tekanan air di beberapa kedalaman itu tidak sama. Jadi, semakin dalam, semakin tinggi tekanannya. Lalu, Pisces ini juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yaitu, terdiri dari kelompok agnata atau silostoma. Yaitu, kelompok yang tidak memiliki rahang. Ya, A. A itu tidak, nata itu rahang. Jadi, agnata itu dia tidak memiliki rahang. Kemudian, ada juga kondrosites. Nah, kondrosites ini berasal dari kata kondrosit atau tulang rawan. Jadi, kondrosites ini adalah ikan yang bertulang rawan. Contohnya adalah squalus atau ikan hiu dan raja, kelompok ikan pari. Kemudian, ada juga osteocites atau kelompok ikan bertulang sejati. Osteocites atau kelompok ikan bertulang sejati. Nah, contohnya seperti amaryllus melas atau ikan lele, anquilla, spi atau belut, dan banyak lagi pastinya. Selanjutnya, dari kelompok MPB. Nah, superkelas MPB ini dapat diartikan sebagai hewan yang hidup di dua tempat. Yaitu di darat dan di air. Nah, anggota geraknya berupa dua pasang kaki. Nah, kulitnya juga selalu dalam keadaan basah karena mengandung pembuluh darah. Sehingga dapat membantu berdifusi. Ya, membantu supaya udara itu dapat berdifusi melalui kulit. Amphibia terdiri dari tiga ordo. Yaitu urodela, yaitu kata yang memiliki ekor. Dan juga ada kelompok anurah, yaitu kelompok amphibia yang tidak memiliki ekor. Dan apoda, kelompok amphibia yang tidak memiliki anggota gerak. Nah, contohnya seperti pada gambar. Kalau dia memiliki ekor, ya contohnya adalah salamander. Artinya dia memiliki alat gerak berupa kaki dan juga memiliki ekor. Nah, ada juga kelompok anurah yang tidak memiliki ekor. Ya, contohnya seperti katak dan kodok misalnya. Lalu ada kelompok apoda yang tidak ada anggota geraknya, tetapi dia memiliki ekor. Contohnya adalah cacing salamander. Yang berikut adalah kelompok reptilia. Memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik. Dan biasanya tubuhnya juga atau bagian kulitnya ini juga kering. Reptilia bernapas dengan paru-paru dan merupakan hewan poikiloterm atau hewan berdara dingin. Yang mana maksudnya adalah suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi kalau berubah suhu lingkungan, suhu tubuhnya juga berubah. Reptilia memiliki perdaraan darah tertutup ganda. Lalu dibagi ke dalam empat ordo, yaitu ordo Opedia yang tidak berkaki. Kelompok krokodilia, yaitu reptil yang tubuhnya memanjang, kulitnya tebal. Dan memiliki gigi yang kuat dan rahang yang kuat. Selanjutnya adalah ordo Lasertilia. Lasertilia ini adalah kelompok hewan yang memiliki cakar. Sisinya juga bervariasi. Dan memiliki lubang telinga dan memiliki lidah yang panjang. Lalu ada ordo Selonia, yaitu kelompok reptilia yang bercangkang. Yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Contohnya seperti kelompok kura-kura. Nah bisa kita perhatikan perbedaan-perbedaan dari apa namanya ordo-ordo dari reptilia itu. Nah misalnya Opedia contohnya ular. Krokodilia contohnya misalnya seperti buaya. Lasertilia misalnya seperti bunglon yang bisa lidahnya menjulur untuk menangkap mangsanya. Lalu ada juga ordo Selonia contohnya seperti kura-kura dan penyu. Oke, kelompok berikutnya adalah kelompok Aves. Yang mana seluruh tubuh dari Aves ini ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk terbang dan menghangatkan suhu tubuhnya. Terdapat tiga jenis bulu yang dimiliki oleh Aves ini sendiri. Yaitu bulu mae atau bulu yang langsung menempel pada batang bulu. Nah, lalu ada plumulae yaitu cabang bulu dari plumulae tadi. Nah jadi bulunya tadi bercabang lagi itu yang disebut sebagai plumulae. Lalu ada juga filoplumae atau cabang bulu dari plumulae. Helayan bulu yang paling halus. Jadi, yang berikutnya adalah Aves memiliki pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada saat dia terbang. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar di samping. Nah, ada kantong-kantong udara yang berfungsi untuk meringankan tubuh atau membantu buruk pada saat terbang. Nah, jadi yang memiliki kantong udara ini ya pada umumnya adalah kelompok Aves yang dapat terbang. Nah, berbeda dengan ayam ya ataupun burung unta misalnya. Ini tidak memiliki pundi-pundi udara. Lalu yang berikut adalah yang terakhir, kelompok mamalia. Yang mana tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, bedakan antara rambut dengan bulu. Memiliki kelenjar susu atau glendula mamae. Dan merupakan hewan homoeter. Yang itu hewan yang berdarah panas dan tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Alat pernafasan merupakan paru-paru. Dan sistem pencernaannya lengkap dari mulut hingga ke anus. Peredaran darah mamalia itu pastinya tertutup. Dan mamalia itu bernapas dengan paru-paru. Dan sistem ekskresinya berupa ginjal. Nah, beberapa klasifikasinya. Ini beberapa contoh klasifikasinya. Yaitu ada kelompok Insectivora. Ada Ordo Logomorpha. Ada juga Rodentia. Yaitu hewan yang mengerat. Ada juga Ordo Primata. Nah, itulah beberapa contoh dari Ordo-Ordo Mamalia. Yang sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh Ordonya. Jadi, dari penjelasan saya tadi, kita akan membuat apa sih perbedaan dari kelima superkelas dari vertebrata itu. Nah, perhatikan tabel di bawah, pada gambar ini. Nah, jika kita lihat dari pembedanya, misalnya dari permukaan tubuhnya, Pisces itu memiliki kulit yang licin dan bersisik. Amphibia itu kulitnya tipis dan berlendir, serta bersisik. Sedangkan Reptilia kulitnya kering bersisik. Sedangkan Aves kulitnya ditumbuhi bulu. Dan mamalia kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Itu salah ya, itu rambut. Nah, selanjutnya, dari suhu tubuhnya sendiri, Pisces itu poikiloterm. Amphibia, poikiloterm. Reptilia juga poikiloterm. Nah, Aves dan mamalia termasuk kelompok homoiter. Nah, dari perkembang biakannya, Pisces dan Amphibia termasuk Ovovivar. Nah, sedangkan Reptilia bisa dikatakan dia Ovivar dan juga bisa juga Ovovivivar. Nah, Ovovivivar yang disini maksudnya adalah dia bertelur dan juga beranak. Jadi telurnya itu nanti disimpan di dalam tubuh, meletas di dalam tubuh si betina atau si induknya, lalu dikeluarkan seperti seolah-olah beranak gitu. Lalu, fertilisasinya bisa secara juga eksternal. Yang melakukan eksternal itu adalah Pisces, Amphibia, dan juga hanya Pisces dan Amphibia. Sedangkan Reptilia dan Aves dan Mamalia itu fertilisasinya secara internal di dalam tubuh. Nah, dari respirasi sendiri, bisa kita lihat di situ, kalau Pisces itu hanya Insang saja, sedangkan Amphibia karena dia termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam, dia bisa bernafas dengan Insang pada saat berulu, kulit dan paru-paru ketika dia sudah dewasa. Reptilia, Aves, dan Mamalia sudah termasuk ke dalam hewan yang bernafas dengan paru-paru. Dari jantung sendiri, Pisces memiliki dua ruang jantung. Amphibia tiga ruang jantung. Reptil memiliki empat ruang jantung, yaitu dua sirambi dan dua bilik. Dan Aves dan juga Mamalia juga memiliki empat ruang jantung. Dari alat gerak sendiri, Pisces yang pastinya bergerak dengan sirip, sedangkan Amphibia memiliki dua pasang tungkai. Reptilia bisa bergerak dengan kaki dan perut, serta Aves bisa bergerak dengan sayap dan sepasang kaki, kalau Mamalia bergerak dengan dua pasang tungkai. Contohnya, bisa kita saksikan atau bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah penjelasan dari vertebrata ini sendiri. Kiranya bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian mengenai apa itu vertebrata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.